Pemirsa pasca kebakaran hebat sore kemarin, Gudang Kimia di Kampung Bandan, Jakarta Utara masih dipasang garis polisi. Sejumlah bahan-bahan kimia hangus terbakar, kerugian ditaksir, hingga miliaran rupiah. Untuk saat ini, kondisi pasca kebakaran di Gudang Kimia yang berlokasi di Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara, baru saja beberapa saat yang lalu ini ditutupi oleh garis polisi. Namun saat ini, dapat kami lihat bahwa belum ada aktivitas yang berarti yang dilakukan oleh kepolisian ataupun oleh pemilik gudang. Yang diketahui bahwa gudang ini merupakan gudang penyimpan bahan-bahan kimia. Dan kondisi setelah terjadinya kebakaran, ini dapat saya ceritakan sedikit, bahwa drum-drum yang terdapat di depan gudang yang juga sudah hangus terbakar, ini juga merupakan drum-drum yang berisikan getah pinus yang nantinya akan diolah untuk menjadi minyak kayu putih ataupun minyak telon. Dan cairan berwarna coklat yang cukup kontras yang terdapat di sini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, merupakan cairan yang berasal dari semen yang terbakar. Dan kebakaran yang terjadi pada hari kemarin, ini terjadi dengan cukup besar. Karena di dalam dari gudang ini terdapat ribuan drum yang berisikan oli. Dan untuk saat ini juga terdapat satu motor yang hangus terbakar dan belum dievakuasi oleh aparat kepolisian. Dan dapat saya ceritakan juga, untuk saat ini kondisi ataupun udara yang terdapat di gudang ini memang cukup tercium bau bahan kimia dan masih terdapat sampai dengan saat ini. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa kebakaran terjadi dikarenakan kecelakaan kerja yang setidaknya membuat dua orang pegawai mengalami luka bakar yang cukup serius. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan pula bahwa kerugian yang ditaksir akibat kebakaran ini mencapai angka miliaran rupiah. Namun dapat dipastikan untuk saat ini kondisi di tempat terjadi kebakaran sudah berangsur-angsur kondusif begitu baik untuk kondisi harus selalu lintas ataupun aktivitas dari para warga di lokasi sekitar. Dari Jakarta, Jepang Bahagia, Nanda Sinaga, Ayo Semaporkan.